Persib Bandung meraih hasil imbang dengan skor 2-2 atas Persebaya Surabaya. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro Gersik pada Senin 13 Maret 2023, Persib Bandung yang harus tertinggal lebih dulu di babak pertama, melalui dua gol yang dicetak M. Supriyadi pada menit 23 dan Zee Valente pada menit 32, berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan. Dua gol bagi Persib dihasilkan melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Bek Persebaya, yakni Rizwan H. Lauhim pada menit 77 dan sepekan David da Silva pada menit 83. Meski gagal mempersembahkan kado spesial bagi Bebotoh pada momentum ulang tahun ke-90 Persib Bandung yang jatuh pada 14 Maret, Persib sedikit memperlebar jarak dengan Persija di urutan 3 dengan mengoleksi 51 poin. Saat ini Tribuners Persib berada di urutan 2 dengan mengoleksi 53 poin. Sedangkan selisih jarak poin dengan tim pemuncak kelas 7 yaitu PSM Makassar pun tidak berubah yakni 13 poin. Sebab dalam waktu yang bersamaan, tim perujuk Juku Eja tersebut mampu ditahan diimbang Persita tanggerang dengan skor 0-0. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!